Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kali ini saya akan mengganti kampas rem ya kita lepas kunci ini baut bintang terus 10 kunci 8 ya urutannya kita lepas kunci yang 8 ini kita lepas lepas terus kunci bintang ini setar berlawanan arah jarum jam randu nyong anak lepung ya kau jeloh siap-siap ya maaf tuh tadi ada temen nih baut ini kita lepas terus kunci 10 ini buat sepuluhnya ini kampasnya udah habis ya sudah habis ini caranya kita sekalian bersihin lepas dudukannya ini ini kita ntar dikasih stempet biar enak nih pistonnya kita bersihin ya ini berhubung enggak kotor banget ini kita bisa langsung pakai lap ini udah bersih tak kasih stempet terus ini ini untuk menekannya ini ya biar mudah tidak ribet kita pakai pakai kampas yang lamanya ini ini menggunakan gear bekas depan dikasih baut 10 untuk neken pistonnya nah kayak ini langsung kita putar baut sepuluhnya ini fungsinya untuk mempermudah pekerjaan kita ya ini sudah masuk lalu tinggal kita pasang kampasnya dan kita pasang kampasnya kamu harus menekannya cepat-cepat jangan coba cencepah ini kampas sudah kita pasang tinggal kita pasang pada motornya hebatnya kita kasih tempat sedikit aja kayak gini kita kencengin kita pasang buat 10 nya cara pemasangan kampas rem depan motor Honda vario bit scoopy sama caranya kayak gini mungkin cukup sekian dari saya ya bila kurang paham bisa tanya-tanya di bawah ini bisa komentar Insya Allah saya bales mungkin cukup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh